Kadif Humaspori, Irjen Polisi, Anton Carlyan, hari ini kembali menggelar keterangan pers terkait pengungkapan serangan bom Tamrin. Anton juga menjelaskan adanya ancaman teror di Bali yang mengaitkan ancaman tersebut dengan kelompok serangan bom Tamrin. Berikut keterangan Kadif Humaspori, Irjen Polisi, Anton Carlyan. Di Bali ada ancaman di Kecamatan Buleleng berupa tulisan yang disampaikan atau surat yang disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, yang memakai motor, yang isinya intinya adalah bahwa kami dari jaringan yang beraksi di Jalan Tamrin sudah sampai di Bali dan akan mengadakan aksi di Bali, di tempat-tempat ramean maupun di tempat-tempat lainnya. Sampai saat ini yang bersangkutan sedang diadakan penyelidikan yang lebih dalam sehingga kita juga menurunkan tim dan di Bali pun juga peningkatan kewaspadaan lebih ditingkatkan. Nah untuk itu tadi pun juga pimpinan dan seluruh jajaran mengadakan rapat telekonfren untuk lebih memaksimalkan keamanan pasca kejadian ledakan di Jalan Tamrin. Ada pun beberapa perintah yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa dalam penanganan teroris agar seluruh jajaran mulai dari pospo, posek, pores sampai ke poda tidak ikut langsung bertanggung jawab, tidak hanya dibebankan kepada jensus. Demikian juga himbawan kepada masyarakat, mohon juga kepeduliannya terhadap masalah teroris.